Kita awal seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemisah diduga mabuk sopir kendaraan pick-up di Jalan Raya Bandung, Haurwangi, Kabupaten Cianjur menabrak kendaraan roda 2. Akibat kecelakaan tersebut, ibu dan anak tewas di tempat kejadian. Inilah video amatir yang direkam oleh warga diduga mabuk sopir kendaraan roda 4 jenis pick-up warna hitam di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh ibu dan anak hingga tewas di lokasi kejadian. Dari awal kejadian, kendaraan jenis pick-up melaju kencang dari arah Bandung menuju Cianjur, tiba-tiba hilang kendali sehingga menabrak sepeda motor yang ada di depannya. Kecelakaan tersebut mengakibatkan ibu dan anak karena terseret hingga 10 meter dan terlindas oleh mobil pick-up. Menurut saksi mata di lokasi lakalantas tersebut, diduga pengguna mobil pick-up Bernopol F8654VF dalam keadaan pengaruh minuman keras. Melaju dari arah Bandung ke Cirebon Oleng dan menabrak pengendara roda 2 Bernopol F639WBC yang dikendarai oleh seorang ibu yang telah menjemput anak laki-lakinya dari arah Cianjur ke Bandung. Yang telah selesai mengikuti kegiatan pas kibra, ibu dan anak ini meninggal di tempat kejadian perkara. Saat ini telah ditangani oleh anggota Polsek Bojong Picung dan diserahkan kepada unit lakalantas Pores Cianjur. Sementara dari kejadian kesilakan ini, sopir pick-up bernama Asep Sutisna diamankan oleh petugas kepolisian untuk dimintai keterangan.